selamat sore teman-teman, ini kita kedatangan huling air review dulu huling air review ini sudah pernah masuk tempat kita kita pasang perdam, melantai lantai, plafon ini, 4 pintunya pintunya juga, samping kiri kanan ini serta dulu dia sudah upgrade pakai 2 full range lalu dia ingin upgrade jadi 3W teman-teman dan juga, ini kita akan pakai speaker yang terbaru, dari produknya Vox Research serta kita akan pakai prosesor yang terbaru juga dari produknya prosesor serta kita akan bikin terang mobil ini kita akan menambah mini proji dari produknya pro7 ya teman-teman oke teman-teman ikuti terus kami dalam proses pengerjaan di huling air review ini oke teman-teman ini kita tunjukkan untuk perangkat prosesor ini prosesor apa yang kita pakai, kita memakai produknya produknya CFOX yang ZP8.4 AMP yang MK3 ini kita taruh di bawah jok seperti ini ya teman-teman kita taruh di bawah jok seperti ini lalu ini kita pakai pasif crossover dari produknya Vox Research yang VR2AL ini yang kiri, ini yang kanan, ini sudah di by M serta, ini teman-teman kita juga kita kasih isi kering lagi tambahan jadi dari akhir depan ke sini dulu baru kita tambah prosesor kita taruh di bawah jok sebelah sini sebelah sini, kita tempel di sini ini nanti kalau sudah selesai kita akan kasih selongsong semua kita akan bungkus semua satu persatu kita akan rapikan karena ini tadi kita masih proses untuk setting ya teman-teman dan juga itu untuk speakernya itu kita taruh di situ itu kita memakai produknya Vox Research coba kita akan masuk oke teman-teman ini kita memakai produknya Vox Research ini yang terbaru ini yang VR2AL kita bikin 3W lalu midbusnya dulu sudah pakai yang VR6,5AL juga dari produk yang Vox Research jadi ini punya Vox Research Vox Research, ini Vox Research coba teman-teman panas sekali bentar ya teman-teman ya ini panas sekali ya teman-teman kita akan menyalakan halo Wuling halo saya kepanasan oke menurunkan suhu satu level tuh teman-teman walaupun kita tambah prosesor tapi untuk perentasnya halo Wuling masih bisa nyala dan ini lagi kembali ke audio ini kita memakai speaker Vox Research ini kita custom pilar dan ini kita bikin seperti ini ini sudah ada mangkokannya minimalis, simple sama sekali tidak mengganggu pandangan karena kita bikin semepet mungkin semasuk mungkin ya teman-teman dan head unitnya tidak mungkin bisa diganti karena head unitnya ini sebagai perangkat bawaannya serta kita memakai software aktif selim bawah jok kita taruh di belakang di bagasi dan ini sudah kita setting ini ada hasil respon frekuensinya jakep ya teman-teman ya bisa rata flat dan bisa membutuhi V version munceng lalu ini pit bassnya juga masih di dalam pintu kita kasih ring busa kita kasih dudukan kajida ulang ini bisa rigid kuat oke teman-teman coba kita dengarkan hasil settingan yang kami oke teman-teman ini kita coba dengarkan untuk di channel youtube kita pakai yang nunggu berat musik selamat menikmati coba lagu yang lain oke teman-teman coba kita dengarin laku yang lain cukup 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 oke teman-teman ini di woolenya review suaranya enak sekali walaupun ini sebelumnya kecil cabai rawit tapi suaranya enak sekali dan suaranya bisa membutuhi setting imaging di dashboard sini lalu ke dalam bangunya dapat lalu walaupun kita memakai software yang ZV8 ASP di belakang ada portainya itu enak mantap dan nanti kita untuk cukup cukup untuk softwarenya kita taruh di belakangnya oke teman-teman ini di woolenya review kita simple tidak mengganggu pandangan minimalis enak mantap dan ini nanti saya jamin nanti pemilik mobilnya suka ya teman-teman oke teman-teman kita coba lari ke belakang kita akan tunjukkan soundwoofernya di woolenya review ini oke teman-teman kita tunjukkan untuk soundwoofernya ini soundwoofernya kita taruh di sini ini memakai safehawk yang ZV8 ASP ini ada portainya di sini serta ini kita bikinkan tutup jadi ini soundwoofer aman kita taruh di sini kita kasih tutup tuh udah aman serta ini ini untuk di angkut-angkut barang tidak masalah tidak apa-apa aman dan safehawk ya teman-teman ini bisa masih untuk angkut-angkut barang bagasinya juga masih bisa serta ini kalau seandainya ditegakkan juga aman tuh ini ditegakkan juga aman ini aman ini ya teman-teman aman sekali masih bisa untuk angkut barang bisa untuk tempat tarjernya juga dan ini ya teman-teman ini pilarnya yang ruslinya masih utuh karena kita custom kita bikin itu untuk pilarnya kanan-kiri dan ini tinggal di simon aja nanti sama pemilik mobilnya oke teman-teman ini kita akan coba tunjukkan bagaimana untuk sinarnya mini proginya kita memakai MP1TX dari pedang pro 7 ya teman-teman ini kita jadikan sebagai fog lamp ya teman-teman oke teman-teman ini kita akan tunjukkan sinarnya di papan oke teman-teman ini kita pasang tambah mini proji tapi tidak kelihatan yang satu mata ini MP1TX 1 2 3 4 kita pasang di sini dan ini kita jadikan sebagai fog lamp ya coba kita nyalakan ini untuk yang headlampnya dulu seperti ini lalu mini proji ini ya mini proginya kita akan jadikan switcher sendiri jadi fog lamp dan ini mini proginya juga bisa tebak lampu jauh lampu pendek lampu jauh ini ya sip ya teman-teman saat di lampu jauh lampu panu jauhnya warnanya kuningnya teman-teman oke ini kita akan tunjukkan bagaimana untuk sinarnya di papan oke teman-teman kita tunjukkan sinarnya ya untuk headlamp dulu ya headlampnya ini masih bawahnya lednya ini headlamp ini mini proji tuh headlamp dulu nah ini headlampnya seperti ini ya teman-teman ini headlamp kurang begitu terang yuk mini proji nah itu ya teman-teman saat mini proji dinyalakan headlampnya kurang begitu terang ketinggalan jauh dan tembak lampu jauh ya saat di lampu jauh ini mini proginya jadinya warnanya kuning dan lampu headlampnya kurang terang ya low beam high beam low beam high beam terus cepet tuh tanpa jeda tanpa ada delaynya teman-teman sip oke teman-teman ini di wooling rv sudah selesai semua dan perusahaan pengerjaannya baik lampunya audionya dan ini juga mobilnya ini kedap sekali ya teman-teman ini dulu sudah kita pasang perdam sekarang benar-benar kedap sekali serta ini juga kita tambah NK00 mantep ya teman-teman dan ini saya ingin tunjukkan untuk indikatornya ini saat kita nyalakan lampu kota itu tidak ada errornya saat kita nyalakan headlampnya ini di sini juga tidak ada errornya seperti itu tidak ada errornya ulang ya teman-teman ini mati lalu ini kita nyalakan lampu kota ini saat lampu kota seperti ini lalu kita nyalakan headlampnya ini seperti ini dan tuh headlampnya nyala RHD serta ini tombol mini proginya kita taruh di sini ya teman-teman nah ini kita teman-teman ini kita taruh di sini itu ya ini coba kita tekan tuh kalau nyala mini progenya ini ada indikatarnya ini itu sip ya teman-teman dan itu saat kita di dalam mantep ya teman-teman tuh sinanya seperti itu ini mini progenya mati lalu ini mini progenya kita nyalakan mantep ya teman-teman dan ini headlampnya kita matikan ya ya mini progenya kita jadikan sebagai foglamp yang namanya Coba ini mati semua ini mini progeny lalu headlamp ini headlamp mantep ya teman-teman ini progeny mati ini tuh jadi ini meniputnya kita jadikan sebagai foglamp ya maaf tadi salah itu lampu jauh lampu pendek lampu jauh mantep ya teman-teman dan ini fiturnya semuanya masih bisa baik leveling sama aninya semua masih bisa ya ini kita matikan teman-teman tuh bisa turun levelingnya untuk di headlampnya masih bisa semua berfungsi dengan normal Hai jadi kita tidak rubah untuk semuanya kristirganya dan ini tambah mini progeny wah josh ya teman-teman bisa lebar padat mantep tuh tempat lampu jauh sekali wah sadis wah tambah jeda ini dan disini ini juga saat mini progeny nyalakan juga tidak ada errornya ya Wutuh saat dilamu jauh mantep ya teman-teman Hai oke teman-teman ini di Wuling RV sudah mantap sudah sip sudah josh sudah josh Hai odonya enak sistemnya simil minimalis semuanya dibawah jok tidak mengganggu sawurnya kita taruh di belakang juga tidak mengganggu dan juga lampunya juga terang mantep dan ini cocok dipakai untuk harian aktivitas hariannya karena kalau di malam dia berangkatnya itu pagi untuk antarjemput sekolah lalu malem dia pulang kerja malam itu juga ngeluh kurang begitu terang ini terkasih alternatif kita tambah mini progeny temennya oke teman-teman ini di Honda di honda buling rv pilihannya kasem juga tidak mengganggu pandangan tidak blank spot serta tidak merosak pilih originalnya odonya semuanya dibawah jok mantep ya teman-teman dan jadi tim telinga emas jadi tim no gelap-gelap saya jamin mantap memiliki yang suka ya teman-teman oke teman-teman jika anda mencari buling rv ingin upgrade mobil anda seperti ini kami siap kerjakan kami siap bikin mobil anda jadi enak nyaman jadi tim telinga emas jadi tim no gelap-gelap ya teman-teman jika ingin upgrade ini ada WA kami dibawah ini ada lampunya kami dibawah ini kami tunggu pertahanan anda untuk membuat mobil anda jadi mantep ya teman-teman seperti ini ya teman-teman oke teman-teman ini sudah selesai semua dan proses pengerjakan di buling rv jika anda menyukai video ini jangan lupa follow instagram kami follow tiktok kami di sakitadovariasi dan subscribe channel youtube kami di sakitadovariasi solo karena kami kemana yang full semua pekerjaan yang ada di Facebook kami lewat media sosial kami ya teman-teman oke teman-teman sampai jumpa lagi di video konten kami selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati